Dari sebelah kiri, menambah kecepatan, Andik Firmansyah menunggu ada rekannya atau tidak, memberikan cutback, oh oh oh, Bevan Dimas, Darmono, sebuah lari kita lihat dari Gianyar Kutu yang dilakukan oleh Andik Firmansyah, sangat baik Binder. Ini dia, oh 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 oh, Bevan Kalini, Sani, eh Sani, ambil dan dengan tegas, wasit Paulo Rossi, menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran, Jabron Superbion, dengan tenang, dengan yakin, dan dengan memberikan efek tipu, Bagi Jandi Aika Putra yang bergerak ke arah yang berbeda, menambah, pundi-pundi, perbendaraan, tabungan go, Dewangga mencoba menebus, kesalahan, dan memang menghasilkan huru hara juga bagi pertahanan, bayangkan Dewangga melihat kotak final, dan jamberan, 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 ya ampun, Fiji Loro Telupapak, angkat, dan Kalin Willis Costa lagi, bermayal, oh oh oh, tendangan dari Andreas Krismanto, aduh, ditangkap oleh Awan Sveto, Sebelah kiri sekarang kita lihat angkat, Jabron Sebuah umpan dari kiri, yang berhasil ditanduk oleh Andreas Krismanto, Jonathan, 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 ganti lawanan, Jabron Jika berbelok kami masih ada Awan Sveto, berjelamat di lawan, Dewangga lagi-lagi terlalu napsu, dengan tendangannya Setiap-siap Sales melakukan hal yang sulit, karena dengan kaki kanan, tapi kita lihat saja, Jabron Kalau ada challenge untuk menendang bola ke lobang ban sepertinya Dan Wasit pun telah menifluit pertandingan babak yang pertama yang menarik Yang kita saksikan dari kedua tim Berakhir sementara ini dengan posisi Pertama yang baik dari Jandia Kaputra Sementara Bayangkara menunggul dan berada di peringkat ke-3 Sementara itu CSF masih berada di peringkat ke-8 Babak kedua nanti kita akan saksikan Kembali setelah yang berikut ini Sudah dilakukan capret Kali ini Kutunya adalah tenangan melengkung Jika tunggu apa yang bisa mereka lakukan Terbayang Bende Ada kecerobohan tadi sepertinya dari salah seorang pemain PSG Ya ada benturan Bola diangkat Jabret Jabret Jab, 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 Jab Ya ampun Terakhir dengan handsball tadi Menarik ya cara jajang mengawal tuh Tidak mendapat teguran dari Wasit karena dia tidak meluk-meluk gitu ya Dan kali ini berbahaya Jabret Terjatuh Andik Tendangan langsung Dan Wahyu Juga masih belum on target tadi upaya tendangan dari Wahyu Prasetyo Bagus sekali melewati dua pemain David Molana Wolf Tendangan langsung Bravo Van Diego Dan kali ini berbahaya Pemain-pemain baru baju merah Bayangkaran Dik Bermansyah Dan Zani Jabret Evan Dimans Yang dulu di Manang Mengumpan pun yang menghasilkan gol sama pahlawannya Kita lihat Jabret Pro Zero Two Hero Dari yang tadinya dianggap menjadi piang Daripada penalti yang menjadi gol Kali ini dialah Juga Yang menjadi penyelamat Yang menjadi Pemecah Gangbuntu Yang menjadi Membuat para official team dari PSG bersorak Dan membuat kita di studio pun berteriak juga Karena di menit ke-92 plus-belas Apakah langsung dia mencetak gol Atau ada sentuhan Tapi Donatan Gancilan aja Ya Ya Apakah kali ini Ya Pertandingan dua tim kesatria Menurut saya Kita lihat bagaimana kedua tim Luar biasa dalam penampilan Sangat Menunjukkan mengototan Tapi diakhiri dengan Sportmanship Bagi para pemain Terugian besar bagi Bayangkara Sudah sampai dengan menit 92 Mampu meraih kemenangan Poin 61 Dan pada akhirnya Upaya tidak menyerah dari PSG Buat Bayangkara Harus mengakui Skor Satu-satu Respect Untuk kedua tim Kami kembali setelah yang berikut ini Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang